Nah inilah ya Sobat Andika Explore Jembatan Munjot ya Inilah suasana dan situasi di Jembatan Munjot ya Nah di tikungan ini yang banyak terjadi kecelakaan nih Sobat Andika Apalagi kalau pas malam gitu ya Kita harus banyak istighfar dan sadar gitu ya Halo Sobat Andika ya Sekarang kita akan berkunjung ke Abah Oyo gitu Kita akan explore cerita misteri Jembatan Munjot ya Yang menyambungkan daerah Ketajati dan Kalipaten gitu ya Nah mitosnya Jembatan itu penuh misteri ya Dan banyak terjadi kecelakaan juga penampakan gitu ya Makanya kita akan dengar dari kisahnya dari Abah Oyo ya Tempat beliau itu dekat ke Jembatan paling juga ada 20 meteran ya Jadi dia mungkin tahu kisah dan sejarah Jembatan Munjot gitu ya Assalamualaikum Mbah Saya tuh pengen tahu kisah misteri Jembatan Munjot tuh Mbah Oh gitu Gimana tuh Bah? Ini kan di sini kan dekat ke sana ya Paling berapa meter tuh Pernah nggak mendapat suatu kejadian yang aneh Apa mendengar kejadian aneh tentang Jembatan Munjot itu Bah? Oh iya Ya sering kejadian yang aneh-aneh masalah ke Jembatan Munjot Mbah Bahkan Abah sendiri juga udah mengalaminya Gimana tuh Bah? Begini sewaktu Abah Abah sebelum memegang ini Ya Bah Abah itu suka menarik becak di Kadipaten Ya ya Bah Waktu itu Abah tuh pulang Ya pulangnya suka malam gitu Ya ya Bah Jembatan jam 9 Nah waktu Abah pulang Lewat Kadipaten di Babakan Anyar Ya Bah Ada seorang perempuan Ya lumayan juga gitu Cantik gitu Cantik juga Pakenya biasa-biasa aja Enggak Katanya Bang Bang Ikut saya Saya mau pulang Malam-malam ada Cewek Ke sana Ya silahkan mau kemana pulangnya Kesana Katanya ke hilir Iya Kalau hilir kan J7 ya Arak J7 Kalau Hilir Ya silahkan naik Dia naik becak Abah Kalau ke sabah kayu Eh Dia itu Enggak bicara Enggak apa Enggak ngomong Diam aja ya Bah Diam aja Baru Nampak mau ke jembatan Monjot Iya Bah Dulu bukan Gitu lah Iya Tinggi ya Bah Iya Tinggi dulu Nah waktu Abah itu turun Abah dorong Iya Abis ngedorong Belum nyampe Ke jembatannya juga Ini orang kemana Hilang ya Bah Enggak ada orang Ini Tadi ada yang ikut Sama becak Abah Tapi sekarang orangnya Enggak ada Ya Bah Enggak aneh Mungkin Makhluk gaib Itu kejadian Itu Abah Sendiri yang mengalami Abah udah dua kali Yang ikut Cewek sama gitu Cewek ikut Disitu-situ juga hilang Udah dua kali kejadian Mungkin penunggu jembatan Apa gimana ya Bah Ya Enggak tahu ya Mungkin Mungkin penghuni jembatan Kayak Jadi Abah suka inget Ini mah Kayak di Si manis jembatan Ancor Iya ya Bah Suka ada orang cantik Ngilang di jembatan Iya Untung Untung tidak mengganggu Abah ya Tapi alhamdulillah Alhamdulillah ya Maka aja kata Abah Wah udah Abah Kasih nama aja Si manis jembatan Man-monjot Ya abis Sama dengan Dengan Semua jembatan Iya abis Terusnya di jembatan Mulu ya Bah Iya Ya gitu ceritanya Ya udah dua kali Abah ngalamin gitu Terus ada lagi enggak Bah Kisah yang lain gitu Kalau gue gak salah Iya Bah Ya kalau gak salah Disitu Suka ada Kayak asap Hmm Itu asap tebal Hitam Tinggi-tinggi Tapi gak berbentuk Cuma asap luang Disitu Masuka ada Suka keluar asap Di ujung jembatan Di ujung jembatan Ujungnya Sebab dulu mah Ada pohon loa Pohon loa Ada pohon loa Yang Kayak apa Ya kayak 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 pohon beringin Tapi berbuahnya Agak gede-gede Gitu Disitu Angker juga Angker ya Ada pohon loa Terus banyak kecelakaan Disitu ya Kecelakaan serik Bahkan Serik Pernah terjadi Di jembatan yang lama Bukan yang baru Ya jembatan lama Minibus Terjun Hampir terjun Tapi Enggak terjun Nyangkut Di besi Jadi istilahnya Ngegantung Itu apa juga Nolongin Nolongin Loh Untung ini Enggak terjun ke bawah Ayo sini naik-naik Kata Dia naik Terus Itunya di derek Mobilnya ya Mobilnya di derek Di manggil derek Gak bisa Gimana ngambilnya Kalau sama orang Gak bisa Jadi Ngait Gantung Terus Pas waktu Kejadian Yang kegeledek Berapa orang Itu zaman dulu Banget ya Kalau yang kegeledek Isukan lokopasi-pasian Yang pertama Tahu Yang kegeledek Sebanyak Kalau tidak salah 13 orang Abah sendiri Abah sendiri Kalau kagak Silahkan Sama aparat Bisa Tapi sekarang Aku yang sudah meninggal Saya Abah Laporan Abah sendiri Ceritanya begini Waktu Abah Pulang kerja Dari Kadipasen Nyampe rumah Abah Suka Menghitung Anak Si Anu Anak Abah Punya Lima Dari Ibunya Boncu Waktu Waktu Masih Ibu Ibu Bojo Ini kemana Anak Kurang satu Cuma Tinggal Empat Yang satunya Kemana Wah Lagi Main Katanya Itu Hujan Beledek 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 Abah Tanyain Sama Temannya Ketemu Sama Si Deden Kagak Disana Katanya Lagi Main Di lokasi Pasir Abah Abah Tidak Pake Baju Oke Enggak Pake Topi Hujan Hujanan Nyari Kesana Ke lokasi Pasir Ada Buku Waktu Abah Kesitu Orang Pagi Pada Tiduran Apalagi Ngapain Orang Yang 13 Kayak Pindang Beserakan Kena Kegeledek Kena Kegeledek Ada Satu Orang Yang Bersender Di Cihang Abah Tanyain Mas Ada Anak Saya Enggak Disitu Dia Enggak Bisa Menjau Itu Atau Istilah Tidak Maka Bekok Dia Enggak Meninggal Yang 13 Orang Mati Semua Mungkin Menunjukin Cari Aja Sendiri Penasaran Mayat Yang Numpuk Kayak Pindang Abah Bongkar Satu Per Satu Kesana Sini Di Awut Jadi Abah Gimananya Kalau Kalau Anak Abah Ada Yang Paling Bawah Kecindihan Itu Pada Lumpuk Tadinya Abah Cari Cari 13 13 Orang Ada Saya Sendiri Yang Buda Kesana Terus Menelpon Sama Polisi Di bawah Sama Mobil Polisi Yang 13 Orang Jati 7 Semua Itu Waktu Jaman Dulu Ya Saya Juga Waktu Itu Waktu Kecil Sibah Nyaksikan Pas Majidnya Bawa ke Bos Kapal Kan Disana Ada Bos Kapal Ya Bak Itu Pas Tau Katanya Keledek Di Jembatan Monjot Itu Kan Jembatannya Mau Dibangun Ya Bak Kalau Enggak Salah Gitu Pasti Mau Bangun Jembatan Baru Gitu Cuma Di Lokasi Pas Iya Pas Di Lokasinya Pan Dekat Jembatan Monjot Ya Bak Orang Orang Gitu Semua Tiap Habis Maghrib Ada Orang Yang Berani Keluar Rumah Apalagi Lewat Jembatan Monjot Itu Ya Bak Abah Biasa Abah Abah Sendiri Yang Bongkar Yang Bongkar Mayat Yang 13 Orang Terus Itu Tikungan Jembatan Monjot Bahaya Banget Ya Bah Ya Disitu Makanya Paling Bahaya Banget Nih Tikungan Yang Ini Iya Bah Ini Rawan Berawan Iya Benar Itu Sering Tabrakan Disitu Kadang-kadang Gak Selamat Iya Langsung Meninggal Jarang Yang Selamat Itu Apa Ya Kalau Kita Meleng Apa Ngelamun Udah Ini Kayak Bah Itu Makanya Puski Eling Banyak Banyak Istighfar Kalau Lewat Cuma Lantas Kita Kelakson Iya Benar Bah Bunyiin Kelakson Sokai Itu Nekung Terus Depannya Ada Beringin Apa Pohon Yang Tua Yang Gede Sebelah Sini Ada Pohon Mangga Ada Bangunan Lagi Bangunan Kosong Ya Bah Kalau Ada Mobil Tuk Ikungah Tajam Iya Benar Tajam Terus Ada Pohon Beringin Tua Ya Bah Saya Juga Kalau Malam Suka Takut Sih Bah Takut Itu Kan Gelap Takut Gangguan Gangguan Kayak Gitu Oh Yaudah Makasih Banyak Cerita Jembatan Monjot Gitu